Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas bosku semuanya Jumpa lagi dengan saya Dodi Uva Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngulik Hasil-hasil ternakan silangan-silangan yang mungkin tak terduga Jadi kali ini saya masih berada di tempat Mas Widyo Mas Widyo itu selain tadi Budidaya ikan nila Yang punya kolam tuh yang belakang yang tadi saya vlog sebelumnya Dan juga punya kenari yang prestasi yang namanya Aza tadi Dan ini ternyata juga beliau juga ternak bos Tapi sayang malam hari ini kita gak bisa nge-review lebih dalam Karena disini sebenarnya masih ada bahan-bahan yang luar biasa ini aviari bos Jadi kita akan ngulik ini dulu Nanti kita akan kulik yang lain Karena masih banyak materi yang bisa kita kulik disini Saya sudah punya gambaran yang bisa jadikan inspirasi buat teman-teman Yuk kita upload dulu dengan Mas Widyo Assalamualaikum Mas Widyo Waalaikumsalam Oke Oke Mas Widyo ini Saya masih disini gak apa-apa Mas ya Boleh silahkan Mas Oke Mas Widyo Saya lihat-lihat burung kenari yang sudah saya jadikan opening tadi Ini kok posturnya kok agak beda ya Mas Yo Ini seri apa Mas? Itu mah AF aja yang mesti anggap ya Itu kan Kalau dari bapaknya F3 Kalau betinanya AF berapa kecil? F3 F3 IS YS Sama AF Ini yang kuning ini apa ini? Lokal itu Mas Oke Ini bisa kita bandingkan teman-teman Burung lokal dengan paut yang baru umur berapa ini Mas? Itu baru umur 28 hari 28 hari? Oh iya ini ekornya belum mentok ini Ini sudah size-nya sudah kelihatan gede banget Bos Yang gak gede-gede banget Cuman sudah kelihatan besar lah Menurut di kelas-kelas mungkin AF ya Nah disini ini perbandingannya lokal segini Babuan Babuan Nah ini baru umur 28 hari Bisa kita lihat induknya sebesar apa Mas? Kalau yang jantanya ini Mas Nanti jantanya Induknya dulu Betinanya kebetulan lagi angkrem Oke Oh angkrem? Oh angkrem Lagi bertelur 2 kalau gak salah Tapi ya no Hasil perkawinan? Hasil perkawinan Oh kadang-kadang kan ada yang keprocolan ya Ini gak? Ini habis dikawinan Ini induknya ya? Oke Kalau posturnya Oh gak usah Mas Nanti malah tergangguan ya Gak usah Ini kalau indukannya Kalau sekilas gambaran Mas Fetio Dengan anaknya tadi besar mana? Bagusan mana? Kalau induk betinanya jauh Mas Kalau dibandingkan jadiin sama Anakannya Wah kelihatan besar anaknya Oh gitu ya? Iya Oke Dan ini teman-teman bisa kita amati ya Posturnya ya Jadi burung silangan-silangan yang terah dari YS itu memang sudah Emang kelihatan berbeda Dari segi kakinya, badannya, kepalanya Dari bentuk kepalanya Bentuk di gondok alam bawahnya itu Punggungnya Kalau orang mengatakan disana-sana itu tulangannya Tulangannya memang terah manuk besar Sejarahnya dulu Iduknya ini apa ya Mas Jenternya Mas? F3YS Dari Bandung Mas Bandung? Tiara Oh tiara Kok soalnya tiara jentern Mas? Ya itu faktor keberuntungan Mas Nah ceritanya Ceritanya ini yang punya barteran sama cucak jenggot produk Yang punya maksudnya jenengan atau orang lain? Saya punya cucak jenggot produk Siap Terus Keberuntungan orangnya pengen ganti Kicauan Terus keberuntungan di barter Mau Tapi saya nombok Mas Berapa itu? Nomboknya saya 2 juta Sama cucak jenggot produk Cucak jenggot lokal Produk saya barter Itu sepasang? Sepasang Berapa? Kalau saya hargai ini ya 1,5an lah 1,5an? Sepasang itu? Sepasang Ini harga kurangnya 3,5an lah Oh ini burungnya tempat Nah seperti ini Ini burungnya Ini seri apa ini Mas? Kalau di Kalau di lihat seri ring di kakinya itu ada bar kotanya ring Tiara Bandung Ini posisi gacor nih? Ini gacor Oke Ini on fire Boleh pegang Mas Mas? Boleh Silahkan Jadi kita Kita harus cross-check dulu untuk ringnya Nah ini Bisa banding putar-putar Mas? Nah itu ya Ini saya sepuluh dulu Biar lebih Nah ini Oke Itu lagi Mas Bar kotnya mana Mas? Kita harus apa ya? Ini Tiara Oke Apa emang? Enggak Yang ini Enggak ke foto lu Besari ini Oh ini tiara ya? Oke Ini ada nomor WA nya ya? Ada nomor WA nya Oke Ada Ada yang di barcode Ada yang tidak di barcode Oke Ini dari Tiara Bandung Oke Ini seri apa Mas? F3 F3 Di ringnya ada tulisannya F3 Loh? Oh iya Saya pernah saat itu Monten F berapa itu Langsung ditulis disitu Seri apa gitu? Ya disitu sama Ini ada Makanya Jadi Disana memang Kalau sudah seri Tertentu Yang sudah fix Untuk alurnya Alurnya Itu ditulis Seri nya Di si diring ya Mas ya? Berarti ini dihargai Harga 3 Berapa tadi? 3,5 Ambilannya 3,5 Oke Nah apakah orang itu Yang punya itu dulunya? Apa orang ngerti Mas? Ngerti apa orang Mas? Tahu dia Dia memang ngambil langsung dari sana Mas Oh gitu? Iya Murni Kok bisa pindah ke Cucat Jenggot Apakah dia itu Sebenarnya Ngeti Lebih ngeti kuaitas gak sih orangnya itu sebenarnya? Sebenarnya Tahu tapi dia kan nurutin omnya ceritanya Omnya pengen ternak Cucat Jenggot sama Murai Nah Kebetulan Dia seru nyarin Cucat Jenggot Nah Barteran sama Punya saya Cucat Jenggot Produk ditukar ini Saya nambah 2 juta Hmm Gitu Siap 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 Kalau bisa kita simpulkan Eh Tetep Apa ya Tidak bisa berbohong anaknya ya Jadi dengan dari Dari kenari yang Berkualitas 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 Itu Anaknya menurunkan Anakan yang bagus-bagus Bapaknya Ini anaknya Kalau bisa dibilang Apa ya Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Melingse banget gitu loh Mas Atau mungkin Enggak bisa jauh dari bapaknya gitu loh Ini kalau Ini kalau jenengan Menerakan ini F3 ini Sudah keluar Berapa banyak Mas Kalau ini Dulu Waktu itu Saya hapus 6 betina Isi semua Isi semua Produk semua Kebetulan Dulu Banyak Ini Enggak kering Lempar Mas Oh Sayang Ngelisik lagi Sisa Saatnya beli pedagang Oh Berarti ngeliparnya Justru malah ke pedagang Terus tapi masih ada Saat Kan saya punya ring Di ring saya Itu ada nomor handphone saya Nah itu pernah ada Udah sampai Ke Klaten Klaten sama Solo Nelfon ke saya Nyari anakannya Sisanya ini Tunggal ini Anaknya ini Ternyata katanya yang Produkan pertama Deprestasi juga Oh Nurun ya Oh Dia ngelacak Nelacak Bener nggak ini ring ini Atas nama ini Nelacak Serinya apa gitu Nah Tapi nanya apa Terus dia minta fotonya Indukanya Saya foto indukanya Jantan betinanya Saya kasih lihat Oh Dia pesen lagi Tapi kebetulan Ini terus Mabung Mas Oh Habis itu mabung Ini baru on fire Baru mau dikawinin lagi Oh Siap Nah ini nggak salah Ini juga ngikut gantangan Masuk juga mas Oh Pernah dua kali Oh ini Juga Mau dikawinin lagi Dua kali masuk gantangan Masuk terus Oke Karena biasanya Kalau di tempatnya Koi koi sana Itu biasanya kan Burungnya kan Kaki panjang Kaki panjang Ya Bukan untuk yang ke gantangan Biasanya Kepostur Ya tapi kebetulan ini kok Saya tek Masih tetep anu Nah nanti Boleh dikasih saya videonya Ini durasinya 40 detik 40 detik 40 detikan Iya Ngedur terus Terus saya gantangin Eh masuk juga Oh iya Iya Ini iseng-iseng aja mas Oh iya oke Sip Keren 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 Terus anakannya ini mas Kalau jual berapa mas ini mas? Kalau itu anakannya sekitar 500an mas Rata-rata kalau saya jual itu Perdagang ngambil itu 500 500an ya? Iya Oke Rod, modalnya Rod Jadi jantan betina Satu angkatan ini Misalnya ini indukannya Kuning Ya Yaudah itu diambil Jantan betina Misalnya 3 Betina 2 Betina 1 Yaitu harganya sama Cuma 500an Pokoknya burung itu belum dikurangi Dari sarangnya ya? Iya Pokoknya itu Iya Ngambil semua gitu Ngambil semua Belum dipilih gitu ya Kau udah dipilih beda harga beda itu Artinya Burung itu piur dari itu Mas Betio tidak mengurangi Atau mungkin diambil Bukan artinya Sudah polos Anakan itu semua Aduh Pak Tuk Mas Jantan Ini Untuk jantannya Dijual gak mas? Ini Kalau ada yang minat Mas silahkan mas Boleh Berapa? Ini Terakhir pengawaran 3,5 juga Tapi saya yang kalau 3,5 Sama balik modal Tapi sebenarnya bukan anakannya Iya Kalau 4 Nah boleh lah Lepas Oh iya siap Nek umurnya ini Perkiraan jalan Berapa tahun nih? Ini kurang lebihnya Dua tahun setengah Sampai tiga tahun lah Sampai tiga tahun? Oke Nek menurut jalan tiga tahun itu Burung masih efektif dah sih mas? Ya karena sama efektif mas Ini terakhir masih ada anakannya itu Oh iya oke Ini baru Baru Misah Itu baru berapa pulapan hari masih ngisi Oke dan Ngomong-ngomong teman-teman Ngomongin masalah efektif tadi Ini ada sebuah cerita Sebuah cerita yang mungkin Sampai sekarang masih berjalan Yaitu burung ring tahun 2018 Ini kalau ngomongin efektif dan Nggak efektif mas ya Ya YS Kalau teman-teman mungkin Di daerah Magelang sudah banyak yang tahu Magelang Jogja Namanya Sarkali Itu Ring 2018 2018 sampai sekarang sudah berapa tahun nih? 5 tahun aja Ya 5 tahun Berarti Menandakan bahwa burung Dua tahun itu masih sangat Sangat Apa ya Nek corot Jowo ini Bambang-bambangi Itu kan YS ini kan sedangkan ini udah Berdarah Indonesia Lebih tahan lama Lebih tahan lama oke Oke Siap-siap-siap Oke terima kasih Mas Wetyo atas waktu yang telah diberikan Pada saya hari ini Untuk lain waktu bisa kita klik lagi Ini tenaganya juga sudah mulai berjalan ya teman-teman ya Ada yang angkrum ada yang loloh ya Dan ada mungkin konten yang bisa saya Ungkap di lain waktu mungkin Karena pencahayaan malam hari yang begitu minim Maka kita sudahi dulu untuk hari ini Dan lain waktu kita klik yang lain lagi Dari segi keilmuan yang lain Dan pengalaman yang lain juga Oke makasih banyak Mas Wetyo atas waktunya Oke sama-sama Saya tak panggil dulu Ya Terima kasih Gitu ya teman-teman ya Silahkan yang Mau cari-cari bahan materi anakan itu Belum diambil tuh Langsung aja di root tuh Belum tuh Mas? Belum ada Oke Atau mungkin yang tadi Yang ini Atau mungkin yang Burung prestasi gantangan Aza Ada lagi syarupnya Satu lagi di atas Gantangan juga Masuk terus Dijual nggak? Kalau harga cocok Temas Mana 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 Itu satu ini Ini? Iya Oke ini Itu kalau Itu berapa ya? Itu 2 juta aja Dari pas Mas Oke Siap Oke Silahkan teman-teman Ternyata Ini masih banyak juga disana Masih ada ya Oke Oke Itu saja Yang bisa kita klik Terima kasih Mas Wetyo Sama-sama Mas Terima kasih teman-teman Kita ketemu lagi di konten selanjutnya Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matersu Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.